Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Just Crab Nursery Pada video kali ini saya akan bahas tentang tanaman refugia dan manfaatnya ketika kita tanam di lingkungan atau di sekitar kebun anggur atau tanaman anggur Yang pertama tanaman-tanaman seperti ini dapat berbunga terus menerus masa hidupnya memang ini tanaman ini usianya sekitar 4-5 bulan sudah mulai mengering dan kita harus tanam lagi ya paling lama 7 bulanan lah pohon ini ketika usianya sudah 7 bulan ke atas dia akan mengering seperti ini ya oke jadi begini tanaman ini manfaatnya sangat penting atau sangat diperlukan keberadaannya untuk kita tanam di sekitar tanaman anggur atau kebun anggur yang pertama untuk pengalian hama jadi kita akan mengurangi penggunaan insektisida maupun pesticida tetapi tetap kita aplikasikan fungisida jadi kalau fungisida tetap rutin kita aplikasikan tetapi insektisida bisa hanya kita lakukan sebulan sekali dan ini terbukti sangat manjur untuk mengurangi bukan membasmi sekali lagi bukan membasmi tetapi untuk mengurangi serangan hama pada tanaman anggur jadi dengan keberadaan pohon-pohon bunga refugia di sekitar tanaman anggur ini maka hama akan lebih senang memakan nektar bunga-bunga ini daripada memakan tanaman anggur karena bagi hama termasuk kupu dan lainnya tanaman ini cenderung lebih menarik dan menyediakan makanan yang lebih disukai oleh hama jadi hama akan tertarik hingga di pohon-pohon ini daripada menyerang pohon anggur karena ini sangat penting saya tanam di tempat ini tujuan kedua sebagai hiasan juga karena ini enak dilihat ya jadi ada warna bunga berwarna-warni karena refugia ini warnanya cukup banyak ada putih merah kuning pink dan lainnya seperti ini dan ini perbakainya cukup mudah jadi biji-biji yang sudah tua seperti ini kita ambil kita sebar di bawahnya begini dia akan tumbuh jadi akan melahirkan anak-anakan baru yang akan menjadi bunga penggantinya mudah ini budidayanya jadi untuk teman-teman yang menanam anggur di tempat terbuka khususnya di dekat persawahan seperti di tempat ini disana itu persawahan ya jadi ketika memasuki masa panen atau setelah panen hama-hama wareng berpindah ke kebun ini dan alhamdulillah hingga saat ini untuk serangan hama di kebun-kebun kami ini bisa terhindar meskipun penggunaan pesticidanya hanya sebulan sekali tetapi kalau jamur tetap tetap terserang karena ini musim hujan setidaknya dengan menanam pohon-pohon bunga rebugia seperti ini kita bisa mengalihkan hama untuk pengalian hama bukan untuk membasmi jadi hama tidak terlalu menyerang ke tanaman anggur tetapi bisa kita kurangi dan cukup signifikan manfaatnya dan ini sudah terbukti ya kita menanam anggur di tempat terbuka tanpa menanam bunga rebugia kita harus aplikasikan insektisida dan pesticida dengan intensitas yang lumayan sering tetapi dengan penggunaan atau penanaman bunga rebugia ini kita cukup satu bulan sekalipun aman tetapi kalau jamur tetap wajib di musim hujan jika terus-menerus kita mengaplikasikan seminggu dua kali jika di musim hujan meredah bisa seminggu atau dua minggu sekali tapi kalau menanam anggur sudah dapat dipastikan itu tempat tumbuhnya jamur untuk daun-daunnya jadi pengaplikasian bungisida di dalam dan di luar greenhouse wajib dilakukan karena daunnya lembab ya anggur itu jadi seperti ini ini akan tumbuh di bawahnya jadi jika melihat tanaman bunga-bunga rebugia seperti ini di sekitar persawahan dan di sekitar perkebunan itu bukan sekedar hiasan tetapi ada maksud dan tujuan daripada menanam pohon ini yaitu untuk pengalian hama serangga dan lainnya termasuk kupu-kupu kupu-kupu itu lebih senang hingga di pohon-pohon ini untuk mengambil madunya dan memakan beberapa nektarnya jadi ini sangat murah dan mudah dibudidayakan dan manfaatnya cukup terbukti untuk penanggudangan hama bahkan sekarang untuk pengurangan pesticida di persawahan tanaman-tanaman bunga rebugia ini ditanam di sekitar galengan sawah untuk menghalau hama atau untuk untuk menyediakan makanan yang lebih menarik bagi hama bunga rebugia itu macamnya banyak sekali seperti ini misalkan bunga matahari juga termasuk bunga kenikir juga termasuk itu jenis-jenis bunga rebugia dan ini akan terus tumbuh ketika daunnya bunganya kita taruh di bawahnya ketika yang sudah kering ini agar tanaman ini ketika induknya mati ada anakan-anakan baru yang terus berbunga sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan guna pengurangan penggunaan pesticida maupun insektisida untuk menanggulangi hama tanaman sehingga kita bisa menekan penggunaan pebat-opatan seperti pesticida dan lainnya kalau bisa dengan seperti ini paling tidak selain menghemat biaya kita mengurangi residu kimia sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati